Partai ini bukan gorongbolan politik, ini organisasi politik yang punya aturan main, ditaati oleh semua orang. Jadi pertama kita bersyukur ya bahwa meskipun kita dihadang dari seluruh penjuru untuk pedi perjualan, tidak mendaftarkan calon tapi akhirnya Tuhan tidak tidur. Jadi kita semua mendaftarkan di seluruh Indonesia dan pada kader dan simpatisan penyewangan bahkan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia Selatan. Saya kira Pak calon gubernur kita jelas trik-rekordnya selama pimpin kota Makassar dan kita mohon kebunan polio gubernur. Pak 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 Ibin soal lain, Pak Pak Ibin soal lain, kapan ada info pertemuan, jadwal pertemuan? Nah itu urusan nasional, nanti kita bicara di nasional. Kali ini kita bicara urusan milikannya dulu pada Sulawesi Selatan saja. Ijin Pak, Tia Pak yang dapil batuk kemarin yang dipecap Pak, ternyata ada juga Pak Rahayu, Dapil Bitar yang juga diguga akan dipecap bagi ngeloskan. Anak dari Alpawasi? Pak Rahayu, kita belum pernah pahas soal Ibu Rahayu ya. Yang kemarin Tia itu memang kita, bukan Tia sendiri, kasus yang terdaftar di mahkamah partai itu sebanyak 135 kasus. Jadi bukan mereka saja, bukan mereka berdua saja, bukan Rahmat Tia sama Ibu Rahayu, Ibu Tia sama Ibu Rahayu, apa-apa, Rahmat Tia saja, tetapi ada 135 kasus di seluruh Indonesia. Dan dari 135 itu, 11 yang diterima oleh mahkamah partai. Dan setelah mahkamah partai melakukan sidang-sidang, 11 yang diterima itu, 2 dari yang diterima 11 itu adalah Ibu Rahayu, bersama Pak Rahmat Kandoyo. Oke, jadi itulah kita, jadi prosesnya begini, kita setelah mahkamah konstitusi memutuskan bahwa ada perlenggaraan, maka mereka diberi pilihan 2 hal. Dia mundur, sebagai kader partai, kita ini bukan gerombolan politik, kita ini organisasi politik yang punya aturan-aturan main yang harus gini, tak hati oleh setiap kader dari Sabang sampai Perang. Nah kalau buat pelenggaran, maka ada 2 cara. Dia mengundurkan secara sadar, kan kalau orang buat pelenggaran, dia harus mengundurkan atau diberi sanksi. Saya yang baca putusannya. Dan setelah dibaca, saya suruh di kasih kesempatan, silakan mau memilih mundur atau sanksi berat. Mereka berdua semua sama. Tidak mau mundur. Maka sanksi berikut akan berbaca. Dan saya sekarang, saya dengar, maca berita, dia sudah juga buka di VT Pengadilan Medwi Dekarta. Dekarta Pusat. Nah silakan, tidak. Semua orang pun aku mencarikan ini. Jadi kita bisa. Tapi serat, kau dengar baik-baik, 135, perkara hanya 11. Oke. Yang lain itu tidak ada berita, karena memang mereka taat aturan. Oke. Karena kalau dua, Pak Rahmat maupun, ya mereka punya hak. Kita kan kasih tawaran. Sekali lagi, saya sampaikan ya, partai ini bukan gorombolan politik, ini organisasi politik yang punya aturan main, ditaati oleh semua orang. atau berorganisasi. Pakal TPPP sendiri, kan? Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!